yes welcome back again to class invest temen-temen thank you ya sudah terus support class invest dan selalu pantengin video-video dari class invest jangan lupa sebelum kita membahas tentang Bitcoin newsnya join dan ikuti giveaway ya setotal senilai 500.000 rupiah untuk dua orang pemenang giveaway diundi 5000 subscriber jangan linknya ada di kanan atas kalian ikutin lumayan investasi di koin Mimi teman-teman Oke sekarang kita layak dan pantau Bitcoin gimana posisi Bitcoin sekarang gimana news Bitcoin sekarang dan kapan kita harus bisa akumulasi koin lagi untuk mendapatkan harga terbaik dan teraman teman-teman Oke segitu Oke teman-teman kita sekarang ada di koin market cap teman-teman seperti yang kalian bisa lihat di sini kalau kita baca secara kesimpulannya Global crypto market cap is 1,33 triliun ya turun 3,12 persen satu hari terakhir ini dan di Bitcoin sekarang atau 24 jam pergerakan turun 3 persen ya dan tujuh harinya turun 15 persen menurut saya Bitcoin sekarang masih belum amannya secara keseluruhan dan ini memang di uti beberapa art koin yang masih merah di sini bisa kalian lihat meskipun ada sedikit yang hijau tapi atau tele secara keseluruhan altcoin masih merah mengikuti Bitcoin yang masih turun teman-teman dan ini memasuki fase akumulasi ya teman-teman ya kalau kita lihat di tradingview teman-teman metode wake of ini pasti kalian sudah lihat di beberapa youtuber youtuber atau investor crypto lain memang mengatakan bahasa ini mirip dengan metode wake of metode teman-teman ini ini adalah suatu metode yang sudah ada jurnal ilmiahnya memang yang diciptakan Richard the wake of teman-teman tapi yang saya ingin ulas di sini adalah bukan metodenya karena memang kalian sudah banyak tahu tapi menurut saya nah dimanakah kesempatan opportunity untuk bayi yang baik dan bener-bener dan yang paling aman menurut saya ini saya untuk membeli Bitcoin atau altcoin yang kalian ingin baik atau ingin kalian serok dibawah ya atau dollar dollar cost averaging ya teman-teman DC ya teman-temannya kalian bisa serok menurut saya adalah ada dua kemungkinannya untuk kalian bisa serok pertama kalian bisa lihat di disini di zona sini menurut saya adalah zona bu teman-teman ya dan yang kedua yang yang fase terpenting adalah zona SOS ini ini menurut saya adalah fase yang teraman untuk kalian membeli jumlah dalam jumlah yang besar loh kok bisa gitu Bang Oke saya jelasin ya kenapa kok SOS itu di fase D SOS ini memiliki akumulasi yang aman untuk kita bagi kaum retail teman-teman ini kita kan posisinya bukan wheels ya teman-teman yang mempunyai informasi yang sangat penting informasi yang sangat akurat-akurat informasi tentang elit-elit crypto tapi kita akan sebagai memposisikan diri sebagai sebuah retail ya teman-teman dan kita hanya mengandalkan news dan analisa pribadi oleh karena itu menurut saya setelah saya analisa SOS adalah menurut saya adalah fase yang paling aman untuk melakukan pembelian buyback atau serok ya teman-temannya Oke kenapa karena menurut saya di SOS itu adalah sudah breakout dari fase akumulasi teman-teman dan itu merupakan bulis berlanjut teman-temannya jadi area sos adalah area yang menurut saya sudah terlepas adalah dari area akumulasi istilahnya dia sudah terbebas dari area akumulasi teman-teman dan siap landing tubulization teman-teman kalau kita memang menyerok di bagian area sini ya yang saya ini area ini area LPS itu menurut saya masih belum belum aman meskipun boleh saja kalian bisa menyerok di area LPS atau area yang sini teman-teman menurut saya itu kembali kepada teman-teman kalian mungkin ingin mendapatkan harga yang murah Oke itu menurut saya wajar ya kita ingin mendapatkan harga yang didip tapi gimana kalau misalnya kita sebagai investor retail sudah beli sini ternyata milik metode wake off ini akan turun ya teman-temannya ya turun ke bawah ya Aryan memasuki fase fase D sew dan kalian dipasuki turun dan dia langsung trennya the ball dan dia go to the beris teman-temannya itu yang kita antisipasi teman menjadi ada win-win solution sini untuk menyerok dimana langkah amannya jangan pernah kita takut fumo atau ketinggalan kita mendapatkan harga terbawah teman-temannya menurut saya kita tidak perlu fumo teman-teman karena kita juga yakinkan itu akan membulis juga oke di sini menyebabkan adab ada kesempatan untuk turun di 28,8 Bitcoin itu jadi kita harus menerapkan win solution teman-teman supaya kita kita tidak terjebak dalam wheels wheels juga ya permainan elit teman-teman itu yang kita bisa lakukan teman-teman dan selanjutnya teman-teman meskipun kita yakin akan long term holder itu masih still bullish kita lihat di sini di datanya teman-temannya ya holder yang warna hijau adalah Walter yang masih still memegang Bitcoin dari dulu teman-temannya dari 2020 dan yang warna merah itu merupakan holder yang melepas angka Bitcoin nya teman-teman menurut saya itu wajar tapi dari kesimpulan gambar ini teman-teman kita bisa lihat bahwa holder warna hijau masih sangat mendominasi daripada holder warna merah yang menjual Bitcoin nya ya teman-teman jadi grafik warna hijau ini masih naik dan dia masih mendominasi ya daripada angka yang eh daripada grafik warna merah ini ya jadi di US Senator Cynthia Lumens dia bilang dia tertarik untuk membeli Bitcoin kembali teman-teman dari wawancara dengan Fox News ya teman-teman kalau kita bisa lihat sini dia mengatakan kalau intinya tuh dia masih sangat-sangat suka dengan Bitcoin dan dia ingin membeli di bar harga bawah teman-teman selanjutnya ini ada model plan B ya dia bilang kalau misalnya apa namanya prediksi agar Bitcoin menurut plan B adalah sekitar 135-40.000 untuk ayo all-time high nya dan ini saya mengutip di blockchainmedia.id dan di tweetnya dia bilang kalau Bitcoin is below 34.000 K trigger by Elon Musk energy food China and mining breakdown Oke jadi Bitcoin itu masih di bawah 34.000 karena dipicu oleh ya saya news Elon Musk dan beberapa food dari China menurut saya Bitcoin masih still bulis teman-teman Oke teman-teman sekian untuk analisa saya untuk Bitcoin kemungkinan Juli mungkin bisa kita harapkan untuk start bulis again untuk BTC semoga tidak ada berita-berita food dan didukung oleh berita-berita positif dari beberapa negara yang mengakmulasi Bitcoin terima kasih and keeps one keep hope get invest and see you selamat menikmati terus selamat menikmati